oke, Pak Nuzrul, kita kasih kenang-kenangan ya oke, ini dari channel Cidu Kuliner ya, semoga tambah laris ya, Bang, ya jualan soto petawinya dan lain-lain nih oke, ayo, pamit nih, Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sama-sama Halo, sahabat Cidu Kars, anti galau waduh, anti galau, Ana Maning, baik nah, kali ini, gue bersama Pak Nuzrul lagi nih, yang temen ini ya, Pak, ya oke, ini sore-sore, perut juga udah lapornya, Pak Nuzrul ya nah, ini kita mau cari kuliner yang anget-anget nih, guys oke, sebelum kita cidup, biasa Pak Nuzrul ada pasworte ya ikutin, Pak Nuzrul dukidakiduk dukidakiduk ada kuliner enak kita cidup cakep assalamualaikum, Bang ya, kalau boleh tahu dengan abang siapa nih, Bang nama saya Irfan Bang, Irfan? oke, Bang Irfan ini jualannya apa sih, Bang? menu-nya ada apa aja nih, Bang? oh, sebenarnya nih, kalau misalkan pagi ini ada nasi uduk nih, ada nasi uduk betawi emm biasa temennya itu ada semur tahu, semur lor dan yang enaknya nih, ada semur jendornya waduh, cakep itu dia tuh, ciri ya ini tambah topiknya itu pakai sambal kacah waduh, khasnya ya nah, pepandang nasinya itu, kalau dipakai apa, dipakan cuma pakai nasi doang, itu enak banget itu udah enak, udah gurih ya udah enak banget oke siangnya ada soto betawi siangnya ada soto betawi ini kebetulan kita datangnya udah ke sore nih, Pak Nuzrul katanya, nasi uduk katanya pagi, Pak Nuzrul pagi nah, jadi, Pak Nuzrul, ini katanya sore ini kita adanya menunya soto betawi nih, Pak Nuzrul oke, gimana, kita ciduk aja ya oke bang, ini jam bukanya, jam operasionalnya ya jam berapa sih, Bang? jam bukanya itu sebenarnya setelah kacung buklar oh, gitu kira-kira jam berapa nih? nasi uduk kelari itu, antara jam 7 sampai 19.30 lanjut, soto jam? ya, setelah itu setelah itu, sampai jam berapa? tutup ntar ini sampai jam 8 malam sampai jam 8 malam ya nah, ini kalau ada sobat cidukers nih, mau cari alamatnya dimana sih, Bang? alamatnya gampang di pinggir jalan, di jalan bunga rampai ya bunga rampai ya, nomor 25, samping pegadaian Jakarta Timur oke, siap buka tiap hari nih, Bang? tiap hari tiap hari ya, kecuali mungkin kalau libur ada urusan ya ah, itu beda lagi seporsi nih, harganya berapa, Bang? soto betawi seporsi semurah banget berapa, Bang? sementara ini baru Rp22.000 tuh, Rp22.000 amin nasi, Bang amin nasi, Bang waduh, Masya Allah itu cuma sotonya doang Rp22.000 sama nasinya Rp25.000 sama nasi Rp25.000 sementara hmm, gimana, gimana, Bang? sementara baru ada apa, daging, kikil, sama paru karena udah kesorehan udah kesorehan nih, waduh kayaknya kita kesorehan mulu, PNizzur hehehe kita kehabisan mulu nih yaudah, yang ada aja, PNizzur, kita ciduk ya boleh, boleh, boleh mau pakai apa nih? campur aja deh semuanya campur, PNizzur, komplit semua ya campur ya? komplit ya, boleh deh nasi ini bisa iya, tapi jangan, tapi pisahnya jangan jauh-jauh, Bang nanti pisahnya di prumnas lagi hehehe ke pasar kita jalan kaki jauh lagi, Pak kalau dicampur suatu ayam lamong hehehe oke, siap, siap, Bang lanjut, Bang iya, lanjut ya wah, mantep nih, dagingnya juga digoreng ya, Bang semuanya digoreng semuanya digoreng, cakep habis di rebus, ya tentunya harus digoreng lagi kita lihat dulu, PNizzur, ini kita lagi ngiris ini, daging nih biar ada rasa crispy-nya gitu, Pak digoreng, enak, betul, betul, betul iya lanjut campurannya apa nih? iya ada kikil ya? kikil ya campurannya daging kikil iya, sama paru ada paru tuh, wuh mantep deh udah tuh parunya aneh goreng-garing wuh, cakep ajib deh, ajib ajib bener deh paru tuh paru lewat juga udah lupa deh waduh hehehe saking makan enak ya hehehe cobain deh, cobain deh PNizzur, campur kan ya? campur campur aja oke, siap siap ini, tadi ini tambahin lagi ini, aduh berapa banyak pokoknya abis, apa nyicib ini meremelek deh waduh ini kayaknya bakal, ini nih bakal ketagihan lagi hehehe pasti bakal mampir lagi ini pasti lah hehehe ntar boleh kita cobain nasi duknya ini kita cobain sotonya dulu nih guys uuh cakep, pentangnya juga digoreng ya goreng semuanya semuanya goreng direbus dulu, goreng baru digoreng oke ya ini ada temenis kasih apa lagi nih? daun bawang daun bawang uuh mantep uuh bawang goreng tuh biar tambah sedap dah iya itu dikucurin sama ini deh apa jeruk jeruk limo jeruk limo aduh seger banget jeruk limo kebetulan saya udah lama nih pada jeruk, kagak makan soto betawi nih hehehe nah dia dikasih minyak samin ya iya terakhir waduh cakep gorengin aja ya kan minyak samin capontak aduh cakep oke lanjut bang siap kita sidok nih kuahnya nih kuahnya enak wuh mantep ini yang bikin kuahnya putih nih pakai susu nih bang ya pastinya dong mantep iya kan pastinya uuh rempah-rempah tuh kelihatan ada daun apa salam serai ya salam serai apalagi cengket apulang semua masuk kayu manis emang repot ya suatu betawi ya complete itunya repot pernah perniknya repot tuh mantep kalau udah jadi wah jangan dikateri ajib ini ada sandung lamur sandung lamur wah ini yang kerennya sekernya sih pak nejrol nih wah cakep nih aduh gimana ya ini nenek yang gak ada giginya juga bisa makan ya bang ya hahaha ini rosat aja nih iya oke tiduk deh bang oke siap cakep udah lanjut lah tiduk deh ini udah kata orang bilang sih udah ngegolak ya oh mantep banget ini waduh itu wuuh harum loh wangi loh ini langsung ngampu nih sama rempah rempahnya tuh rempah-rempahnya pas diaduk nih waduh mantep seperti ayatㅋㅋ awas asapnya aja sampe masuk ke kamera nih hahahaha saking nggolak-nggolaknya nih wooo ya Hai udah wangi lagi waduh semua rempah-rempahnya iya mantap Oh iya kita lihat ini Oke sip Pak Nuzeru siap makan ya wuih kita ciduk Pak Nuzeru boleh di meja Nah tuh sotolnya ini Pak Nuzeru pakai nasi nih oke cobain dulu sebelum dicoba kita ini dulu passwordnya paswortnya dulu dukidaki duk ada kuliner enak kita ciduk oke sip bismillahirrahmanirrahim ayo silahkan Pak Nuzeru nikmatin sotol betawi nyai murni nih belum pakai sambal mantep panas banget panas ya tadi masih ngegolak soal Pak Nuzeru betul kuahnya enak ya enak mantep rempah-rempahnya juga berasa ya ini katanya tadi juga pakai susu nih Pak Nuzeru susu terus santan cemen deh komposisinya lebih banyak susunya nih makanya tuh putih hehehe campurannya ada apa aja itu Pak Nuzeru daging ya paru paru kikil tadi ya ada kentangnya juga lagi tuh kikil ya nih waduh mantep paru ya daging 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 oh mas satu lagi tuh sandung lamur pada jurul nah itu dia tuh yang kernyis-kernyis oke ciduk dah ciduk hehehehe coba sandung lamur aja sandung lamurnya bagaimana dia kernyis-kernyis ya dia kernyis-kernyis ya dia pasti gitu pasti ini enak berasa aja kernyis-kernyis gitu ya hehehehe oke sambal gimana Pak Nuzeru sambal? pakai sambal dong wuih dia rasa originalnya aja udah enak nih guys bumbunya berasa ya karena dia juga rempah-rempah masuk semua Pak Nuzeru ada daun salam serai kapulaga pokoknya cengkeh kali ini tadi kayaknya hehehehe masuk semuanya pokoknya pakai sambal mantep pak mantep mantep ensek gak ensek? ensek ensek enak sekali ya hehehehe wajib istimewir nih acar nih jangan lupa Pak Nuzeru biar tambah mantep hehehehe tambah pedes tambah pedes pakai cabai rawitnya ya wuih mantep hehehehe oke ini kali ini kita temenin Pak Nuzeru makan soto betawi ini oke sip lupa ini paru tuh ya tadi paru 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 goreng ya tuh jaging paru iya mantep mantep hehehehe dia pakai ini juga tuh tadi apa daun bawang sama bawang goreng ya daun bawang, bawang goreng itu juga bikin sedap juga tuh tomat mping lagi ya dibanjirin lagi banjirin hehehehe oke ini jadi sobat cidukersnya harus melipir nih kalau yang lagi melintas di jalan bunga rampai harus cobain soto betawinya i nah disini juga kalau pagi tadi ada nasi uduk ya Pak Nuzeru katanya ya nasi uduk terus juga tersedia ini juga asinan ada asinan sayur sama asinan buah ya iya kesinan buah iya kesinan buah iya kesinan buah iya kesinan buah ya iya kesinan buah ya mantep mantep wah luar biasa istimewa ya istimewa ya bawangnya caben ya mantep 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 waduh tambah sedap dah oke ya hehehehe oh sampai lupa minumnya apa panjirul hehehehe minumnya sampai kelupaan hehehehe angete angete boleh deh nah ini cuma enak nih sambil apa asinan oh asinan asinannya boleh saya yang cobain ya boleh boleh panjirul ini saya sambil coba asinan nih asinan sayur nih kalau asinan berapa nih se ini sebungkus 15 15 15 ribu 15 ribu ini asinan sayur nih iya asinan sayur nyai ya hehehehe minumnya 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 teh angete angete anget tawar ya manis oh teh anget manis tawar loh manis saya tawar deh boleh boleh nah kita cobain nih asinannya tadi panjirul udah coba soto betawi kita coba asinannya dulu ini kuahnya dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kita coba kita ciduk kita ciduk ada kuliner enak kita ciduk mantap seger loh panjirul mantep asem asem terus manisnya juga pas nih ini kita coba sayurannya nih sayurannya kita ciduk nih sayurannya ada kol tauge ya terus dikasih potongan timun tauh putih ini ada daun selada juga nih tuh kacang goreng ada apa lagi oh kerupuknya kerupuk merah sama kerupuk emi nih ini kita ciduk isinya nih ya sayurannya sama tauh nyampur deh tuh mantap percaya gak seger sayurannya juga benar-benar fresh nih panjirul sayurannya seger bukan hehehe sayurannya seger nih fresh nih hmm ah sore sore ya kerupuknya hmm ence 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 dah ini ke belak mie ya hmm tontep juarannya asinannya nih jadi soto betawinya enak asinannya juga enak nih ensen enak sekali ya hmm sederah hehehe seger oke panjirul ini kita undur diri dulu ya panjirul ya nih kita sobat cidukers nih mau panjirul mau ngabisin soto betawinya saya juga mau lanjut lagi nih makan asinan sayurnya buat sobat cidukers salam eme makan enak jangan lupa makan enak makan enak makan enak hahaha sip 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 sip